Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan menikapi sekarang itu kita dalam musibah Ya berharap sih musibah ini Yaitu musibah korena ini Biar cepat rampung Dan kita bisa bekerja dengan normal lagi Keseimbangan adalah Sebuah konsep berbicara tentang alam Karena selama ini kita terlalu mengapaikan alam Karena secara pribadi Saya sangat prihatin juga dengan kondisi sekarang Karena orang cenderung sibuk dengan dirinya Tanpa memikirkan alam di sekelilingnya Karena di lingkungan saya juga banyak Hal-hal yang terlalu mengabaikan Mungkin hal kecil masalah sampah Kurang perhatikan alam sekelilingnya Karena dia itu tidak respect dengan alam sekelilingnya Dia membuang sampah dengan sembarangan Karena kita tidak tahu bahwa itu sampah bisa saja menjadi berbalik Menjadi sebuah racun buat kita Dan mungkin bisa saja dia mengusuhi Ini tidak ada sebuah virus atau apa Yang jelas kita sekarang ini Harus introveksi diri Harus Apa Bisa mengembangkan alam dengan sekeliling Alam sekeliling kita dengan aktivitas kita Ini karya-karya yoga ini adalah konsep dari keseimbangan Yang saya harap bisa memberi sesuatu Paling tidak membeli suatu pelajaran Saya sendiri bahwa Ternyata hidup itu harus seimbang Kiri, kanan, atas, dan bawah Kalau tanpa ada keseimbangan Otomatis bakalan jomblang Nah, antara itu berangkat kata itu Karya keseimbangan inilah Yang nantinya Akan saya proyeksikan Untuk pameran online Kurang lebihnya Karya-karya ini Nantinya bakalan dipamerkan Dalam bentuk online Mudah-mudahan Teman-teman Semuanya Kolega atau pencipta seni Bisa menikmati karya ini Salah satu karya yang bakalan nanti Yang saya proyeksikan untuk acara itu Ini adalah sebuah gerakan yoga Juga Adalah sebuah gerakan yoga yang sangat sederhana mungkin ya Tentang keseimbangan juga Terlepas dari itu Ada sebuah sisi nilai esensial Dari keseimbangan itu Berolah pikir Berolah rasa Tentang sebuah keseimbangan Nah, dari situ Saya mencoba Bahwa karya-karya keseimbangan ini Bisa mewakili diri saya Untuk ikut Sumbang sih Dalam paling tidak bisa membantu Korban corona Hanya itu Yang bisa saya apaikan Terima kasih Salam sehat Semoga Yang sakit Bisa cepat sembuh Yang sudah sembuh Bisa membantu yang sakit Terima kasih